Assalamualaikum semuanya Cuaca lagi panas banget Jadi kali ini aku mau bikin menu yang enak Mantul tapi super seger Gurame masak acar kuning Seriusan ini enak banget Apalagi dimakan pake nasi putih Anget ya Nah pertama kita cuci bersih Ikan gurame Ini aku pake kurang lebih 700 gram Aku lumuri dulu pake garam dan ketumbar Biar nanti lebih gurih ya Nah ini kita ratakan aja Ke seluruh permukaan ikan gurame Nah kalau udah Tinggal kita goreng aja Goreng pake api sedang Sampai satu sisinya berkulit atau matang Kemudian kita balik aja Nah kalau semuanya sudah matang Ini tinggal kita angkat Dan kita tiriskan terlebih dahulu ya Lanjut kita siapkan bumbu Ada bawang putih, bawang merah Cabai keriting, jahe, kunyit Dan juga kemiri Untuk aromatiknya aku pake daun salam Daun jeruk, serai dan juga lengkuas Aku pake juga garam, gula pasir, lada dan kaldu bubuk Untuk takaran bisa disesuaikan aja Nah disini aku juga sudah ada satu buah mentimun Ini tanpa biji ya Aku potong kotak memanjang Aku pake juga satu buah wortel Ini ukurannya disesuaikan aja dengan timun Kemudian ada juga cabai rawit Ini sesukupnya aja Aku pake juga daun bawang Ini sudah aku potong serong ya Dan terakhir aku pake cukak makan Nah sekarang kita akan haluskan bumbu terlebih dahulu Tambahkan air secukupnya Dan agar lebih cepat dan praktis Bumbunya kita haluskan pake blender aja ya Kemudian kita panaskan minyak secukupnya Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Tambahkan aromatik Aduk-aduk dan ini akan kita tumis Pake api sedang aja Ditumis sampe bumbunya matang dan tanak Atau sampe aromanya harum Jadi sudah gak kecium bau langu lagi ya Kemudian tambahkan air Ini aku tambahkan kurang lebih 300 ml Masukkan juga garam, gula pasir, lada dan kaldu bubuk Aduk-aduk dan ini akan kita masak Sampai mendidih Nah kalau sudah mendidih seperti ini Sekarang akan aku masukkan wortel Karena wortel agak lama ya matangnya Tambahkan juga cabai rawit Aduk-aduk dan ini akan kita masak Sampai wortelnya setengah matang aja Nah kalau sudah setengah matang Sekarang kita susul dengan mentimun Aduk-aduk Dan kita masak sampai timunnya sedikit layu Kemudian tambahkan cuka Ini aku tambahkan kurang lebih 2 sendok makan Tapi nanti bisa disesuaikan ya untuk rasanya Kalau dirasa masih kurang asem Bisa ditambahkan kembali Aduk-aduk sampai tercampur rata Dan ini akan kita masak sampai mendidih kembali ya Nah sekarang aku masukkan daun bawang Aku masukkan juga gurame yang sudah kita goreng di awal Aduk-aduk dan ini akan kita masak sampai bumbunya meresap Nah ini diaduknya perlahan aja Biar guramenya gak hancur Karena tadi kita gorengnya kering ya Nah kalau dirasa Enak banget Apalagi dimakannya pakai nasi putih angat Ini beneran menambah nafsu makan Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan semoga resep-resep yang aku bagikan Bermanfaat ya